Intro Pasca penangkapan terduga teroris di Kecamatan Songgon Oleh Densus 88 anti-teror Mabes Polri, rumah EWP terduga teroris nampak sepi dan tertutup Pria yang juga menjadi pegawai negeri sipil di perguruan tinggi negeri di Kota Gandrung Dikenal tetangga biasa-biasa saja 5 hari pasca penangkapan terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88 anti-teror Mabes Polri pada Rabu malam Kediaman EWP di Dusun Kerajaan Desa, Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi nampak sepi dan tertutup Di rumah tersebut tidak ada sama sekali aktivitas keluarga pelaku terduga teroris Yang ada mulai dari pintu depan hingga belakang rumah terlihat tertutup rapat-rapat Sedangkan menurut ketua rukun tetangga rumah pelaku terduga teroris tidak nampak hal yang aneh dalam kehidupan sehari-hari pada EWP Namun karena kesibukan kerja di perguruan negeri Banyuwangi EWP tidak terlalu sering bergaul dengan tetangga Lantaran berangkat pagi dan pulang pada malam hari Ya biasa saja normal kayak teman-teman kayak istilahnya tetangga-tetangga yang lain Tertutup atau gimana Pak? Tidak ada tertutup Terus dari penampilannya gimana Pak? Penampilannya ya sama-sama Sering ikut pengajian atau gimana Pak? Pengajian ya ada Tapi sering tidak begitu sering Ya ada yang mengikuti lah Perlu diketahui EWP ditangkap oleh Densus 88 anti-terror Mabes Polri Pada Rabu malam 1 Agustus 2018 Usai keluar dari tempat kerjanya di perguruan negeri Banyuwangi Rianto Banyuwangi TV melaporkan Baik pemirsa berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam edisi kali ini Saya Intan Rahmatika beserta kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!